hai hai kembali lagi bersama dengan aku dan selamat datang kembali di survival hardcore lagi nah jadi di episode sebelumnya kita habis ngebikin tempat tinggal buat kucing kucing yang ada disini nih ya udah ada 5 kucing kemarin tuh ya dan kita coba lihat di bawah sini nih masih sama 5 kucing ya belum bertambah sama sekali ya ya jadi ini aku ngerecordnya di hari yang sama pas aku ngerecord ngebikin kandang kucing ini cuy Yap ini masih di hari yang sama pas aku ngerecord kandang kucing ini jadi satu hari aku ngerecord langsung dua video Hah ya ini belum bertambah sama sekali cuy belum tak tambahin mungkin nanti aja di naik episode ya ini masih lima nih Oh atau mungkin ini bisa teh berting kayak gini ayo ayo makan nah ayo berikan aku warna yang berbeda Oke warnanya sama hitam ala nanti ajalah aku bakal coba buat cari kucing lagi dan ini belum beresin juga enggak nih Aduh jadi emm hari ini rencananya aku mencoba buat ngelawan Ender Dragon lagi cuy ya soalnya ada yang kelupaan tuh waktu itu pas lawan Ender Dragon ya aku lupa buat ngambil Dragon Breednya tapi sebelum itu aku coba buat nelesaikan beberapa advancement advancement yang ada di mana keraju nah ini nih nih ada beberapa investment advancement yang belum terselesaikan disini cuy kita bakal coba buat nyelesaikan beberapa aja dah karena kalau semuanya kayaknya belum belum bisa ada belum bisa soalnya ada waktu-waktu tertentu buat bisa nyelesaikan ini advancement kayak ini nih Oh ini kurang satu nih monster dihantar kurang monster apa ya zombie udhanya zombie udah pasti udah lebih muncul terus cuy apa yang kurang nih kurang satu ternyata gue sadar phantom kah eh phantom udah belum sih aku udah pernah ngebunuh phantom belum sih Oke dah kita bakal sebab buat nelesaikan advancement advancement yang lain dulu yang gampang gampang-gampang dulu dah ini di n nanti aja pas terakhir terakhirnya apa ini rescue of gas from the nether bring it safely home kita disuruh eh ngepindahin gas yang ada di nether ke overworld cuman kita bakal perlu obsidian yang banyak soalnya kita bakal ngebikin portal yang gede biar gasnya bisa masuk cuy apa ini konti eh use kompas nolot di stone lode stone lode stone apaan lode stone lode stone Oh ini ah apa ini nether take Wow eh ini gasnya nanti aja nih gasnya nanti aja cuy gasnya nanti aja itu susah soalnya kalau gas nanti aja dah untuk sekarang kita coba selesaiin keren yang ini nih lode stone sama respon ancor ya dua ini yang ada di nether ya dua terus kita coba lihat lagi nih Oh ini gampang nih hit plus I of the target block target block 30 meter Oke bentar respawn ancor ah ini respawn ancor pake ring obsidian sama glowstone aha itu gampang sih kita bisa ngambil kering obsidian sama glowstone di ini kan di nether yang bagian atas tuh iya nih bentarnya bentarnya kita nether bagian atas nih di sebelah sini nah kita kembali ke tempat piglin abiglin nah ini kenapa dia ada grace block buang eh mana ya crying obsidian mana nih ini obsidian biasa obsidian baca ini bakal perlu sih kita ambil obsidian biasa 2 stack terus nih crying obsidian ada banyak eh glowstone glowstone ini oke oke langsung dah kita bikin glowstone terlebih dahulu tersebut begini respawn ancor Oke abis itu respawn ancornya itu kita taruh di dn ya respawn ancor terus tinggal di klik kanan pakai glowstone ini kan kalau nggak salah iyo respawn point cuman ini nggak guna cuy soalnya kalau kita mati kan nggak bakal bisa hidup lagi terus ngapain dari respawn point aduh ah ini load this stone use kompas on lead load this stone ini buat di nether kah atau di ini di overworld kita coba buat ini dulu dah selesaiin yang gas dulu dah ya kita mesti cari tempat yang luas terus pancing gasnya masuk ke portal gitu cuy oke di sini aku menemukan biome solsan Valley cuy kayaknya bakal coba buat yang bikin portal yang gede di sini dah terus kita juga buat pancing ke sini gitu kenapa malah skeleton aku nggak butuh skeleton aku butuhnya gas mampus kebakar mampus mampus kebakar kan mampuskan gas ayo gas muncullah gas gas muncullah nah ada suara gas tuh ada suara gas aku mendengar suara gas tapi nggak tahu dimana oke nah kalau kayak gini kan terang oh oke sebelah situ ternyata gasnya yaudah ayo udah kita bikin portalnya di dekat sini nih kita bikin portal yang gede di sebelah sini kita pindahin eh ini gasnya ke overworld cuy buat selesaiin advancement uh ada dua gas oke kita nyalain bisa nggak nggak bisa maksimal berapa sih ini portal nether bentar aku mau coba buat saya di Google dulu maksimum nether portal size eh maksimum size 23x23 cuy maksimum size-nya tuh 23x23 ini berapa nih 12345678 ah oke akhirnya bisa cuy mantap ternyata tadi aku ngebikinnya itu tingginya 25 kalau nggak salah tadi dan maksimum buat ngebikin portal itu 23x23 tadi aku bikin tingginya 25 makanya nggak bisa nyala gitu nah sekarang kita bakal coba buat pindahin ini gasnya ke overworld cuy eh tapi sebelum itu kita mesti tes dulu nih kita masuk dulu nih ini portal di overworld mesti digedein lagi kan atau enggak nggak usah kan ya ini portal yang ini ya ini nyambung portal yang ini apa namanya itu iya kan atau ini tempat baru tempat baru deng tak kirain portal yang itu loh yang deket sama village tuh yang pas cari kura-kura itu loh kayaknya bukan sih bukan sih kayaknya sih udah kita coba buat masukin gas kedalemnya gasnya tiba-tiba menghilang portanya padahal udah jadi biasanya menghilang mantap itu tuh di atas sana tuh oke oke dia mendekat dia mendekat ayo 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 turun 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 please turun 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 di bawah amankan oke 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 dia mulai mendekati portal cuy ya malah ke atas jangan ke atas sini dong di atas sini siap-siap au sakit siap-siap siap-siap oke dapet hop-hop siap-siap-siap dapet Oh no 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 hampir jatuh hop eh kok susah ya ada yang respon di deket portal cuy oke ada biasanya spawn di tepat portal mantap kita mesti ada di belakangnya sini supaya dia ke portal sui hop hop sip ayo masuk-masuk-masuk dikit lagi itu ya kenal dong please masuk please duang masuk ke batat kita mesti deketin dia oke oke di bawah lava di bawah lava bentar please ayo ke belakang sana please ayo aku udah capek muter-muter nih aku udah capek muter-muter please please dikit lagi dikit lagi please Ayo dikit lagi itu ini dikit lagi loh dikit lagi dia dia bisa masuk lu sebentar Oke dikit lagi nah please Oh you 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 Oke 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 iya apa sih ini skeletonnya kegugung banget asli dah oke oke yo guys ada di overwatch ui mantap ha yo oh 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 Gila gila kita berhasil menyelesaikan advancement bentar tadi aku mendengar suara gas di sekitar sini aku masih what what ada dua gas ada dua gas Oke biarin aja dah biarin dia lepas dah kok kok bisa ada dua gas Oke nggak tahu udah itu kenapa bisa ada dua gas ya tahu apa kesnya ke duplikat atau mungkin gasnya tadi nge-spawn cuman ah ya udah biarin aja dah yang jelas di sini kita berhasil menyelesaikan ini cuy an easy Alliance an easy Alliance Wah gila the best mantap yes mantap kita berhasil menyelesaikan advancement advancement yang paling sulit di Minecraft soalnya green gas ke portal terus usah banget cuy dan ini portalnya bakal tak biarin di sini nih Yap biarin disini buat em kenang-kenangan gitu kalau waktu itu aku pernah nge-girin gas ke overwork gitu loh nah ini koordinatnya nih 500-500 screenshot Oke mantap ya terus kita coba buat selesai yang lain dulu nih habis itu kita coba buat melawan Ender Dragon lagi tuh Oke selamat datang di tempat lebah lagi cuy dan ini waktu live streaming kemarin atau kapan itu ya lupa aku cuy pokoknya pas live streaming waktu itu aku udah nge-bikin ini nih emm farm lebah yang baru cuy ya dan yang disebelah sini rencananya bakal tak isi sama seer ya cuman belum tak isi sama sekali sampai sekarang padahal udah lama banget ini bikinnya tuh masih kosong semuanya soalnya ini belum tak isi sama seer gitu sebelah sini kan ini pakai gelas botol nih nah sebelah sini pakai seer biar kita bisa dapetin hanecom ya gitu dibuat mendapatin hanebotol yang ini buat dapetin hanecom cuman ini sampai sekarang belum terlusin lagi kita coba buat selesai ini aja dah haneblok nah ini tadi botolnya bisa tak pakai buat ini bisa tak pakai buat ngambil triken breed nanti Oke mantap nih kita ambil dah satu stek dah ya buat triken breed cuy Oke ini tuh tinggal kayak gini sih kalau nggak salah tinggal kayak gini sih set Nah udah selesai advancementnya gitu doang cuy Yap gitu doang mantap Nah aku udah siapin empat n kristal disini cuy kita tinggal nge-summon itu endergriggennya lagi dan kita coba buat bunuh sekali lagi ini aku udah bawa kris botol jadi dia udah aman udah gak ada yang kelupaan lagi kan kris botol udah tuh Oke udah gak ada lagi sih kita langsung aja buat muncul ke Dn dah jangan sampai ada yang kelupaan lagi cuy eh ayo kita ke Dn lagi saman endergriggen lagi ayo 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 ini eroko udah mau hancur dong yes dan selamat datang di Dn lagi di kalau eroko arahin ke sini apakah dia masuk ke Zn atau enggak coba deh masuk Oh iya masuk ke Dn cuy kita summon endergriggen lagi nih ya Nah ini buat nge-summon dengan endergriggen itu kita bakal memerlukan empat n kristal jadi terus kita taruh di bagian pojok-pocok sini nih set nah oke Ayo mantap ih ih ya jelis ya sengaja lihat padahal loh hai 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 ala 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 enderman nggak jelas enderman get jelis asli dah Naga kita mesti anjur-anjurin ini kristal-kristalnya nih Oke dapat advancement though set Aduh Set Hop Yah gak kena Gak kena Mantap 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 Oh iya Aku tadi mati satu kali Bentar Bentar Tadi aku mati satu kali Kita memerlukan totem undying Tadi gak singgah Nampaknya dragon langsung mati dong Oke jangan sampe aku mati Disini nih Gak seru kalo mati di other dragon Enggak enggak Jangan sampe mati di other dragon Kita memerlukan Totem undying Ayo ambil yang banyak ya Ayo ambil yang banyak ya Nah Ender dragon langsung mati dong Gila Kuat banget itu ender dragonnya Hop Hop Ih Mati lagi Untung ada ini ya Ada totem undying Oke Set Oke Satu lagi Dragon breed Dragon breed Dragon breed Dragon breed Ancur Aku juga ancur Mantap Aku juga ancur Mantap ya Oke Udah ancur semuanya nih Kita tinggal ke bawah sini Terus nunggu Dragon breednya Muncul Tuh Ah gak jelas ini ender man Ih Ngapain sih Gak jelas ini ender man Tidak 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 Let's go Let's go Mantap Tidak 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 Mantap Ih apa sih ini ender man Gak jelas Ender mannya Tuh ini gak bisa dikepak cuy Kenapa pantatnya gak bisa dikepak Hacah Hacah Kena Hacah Mantap Kena lagi Hacah Kena lagi Mantap Ayo Ayo Bulut kita Mantap Dua kali Kena Aduh Malah tadi tuh Hap Hacah Oke dia turun Dia turun Dia turun Dia turun Dia turun cuy Yoi Kita berhasil mengalahkan Ender Dragon Satu kali lagi cuy Mantap Mantap Dapat XP XP Nya gak sebanyak Pas awal-awal ya Tuh dikit banget cuy Cuman Ih gak berasa XP nya asli Gak kayak pas awal-awal Gak kayak pas awal-awal Ngelawan Ender Dragon Asli dikit banget XP nya Tapi seenggaknya aku dapet ini Ender Dragon A few moments later A few moments later A few moments later Oke selesai Kita berhasil menelesaikan advancement Great view from up here Dan advancement DDN sudah selesai semuanya DDN sudah semuanya Ini juga sudah semuanya Tinggal beberapa doang sih Ntar aku bakal coba cari netherite lagi Kita H3 gitu ya Buat nelesain ini Load dstone ini Kita bakal nelesain load dstone Sama ini kita bakal coba buat ngebikin Semua jenis potion Semua jenis potion Jadi kita sudah ngelawan Ender dragon dan mendapatkan dragon breed Mantap Kita udah nelesain advancement di end Dan Yang lain-lain Uh ada sal kerzel Aku gak tau dari mana Tapi terima kasih Ya oke lah kayaknya Sekian aja dulu Dari episode hari ini Jadi Sampai jumpa di next video See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax